Pemirsa laksanakan hari pertama kampanye riang gembira DPD Partai Gerindra Provinsi Jampi bagikan 250 paket makan siang dan minum susu bagi anak sekolah. Pemberian makan dan minum susu gratis ini bertujuan untuk memberikan gizi yang cukup kepada anak yang merupakan penerus bangsa, sekaligus sebagai upaya mencegah stunting atau kurang gizi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, dan Pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Berita Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Udina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Menunjukkan kepeduliannya untuk meningkatkan gizi kepada anak-anak sekolah sekaligus sebagai upaya mencegah stunting. Hari pertama kampanye nasional 28 November 2023, DPD Partai Garindra Provinsi Jambi bersama relawan setiap Prapowo hadir di tengah-tengah warga RT 07 Kelurahan Telanaipura, memberikan makanan dan susu gratis kepada anak-anak sekolah Yayasan Yapaya Lekota Jambi. Pemberian makanan dan susu gratis ini merupakan implementasi dari program Capres-Cawapres Prapowo Gipran, yaitu apabila terpilih akan memberikan makan siang dan susu gratis kepada anak-anak sekolah mulai dari tingkat SD hingga SLTA setiap hari. Dalam suasana penuh gembira, Ketua DPD Partai Garindra Provinsi Jambi, yang juga anggota Komisi 9 DPR RI, Sultan Adel Hendra, dengan penuh kasih sayang membagikan 250 paket makanan dan susu kepada anak-anak di sekolah. Dalam kesempatan itu, Sultan Adel Hendra atau yang akrab dipanggil sah, mengatakan program prioritas dari pasangan Prapowo Gipran ini akan dilakukan terus-menerus sehingga nantinya betul-betul memiliki anak-anak generasi emas dan berkualitas. Kami dari DPD Partai Garindra Provinsi Jambi, sesuai dengan arahan Bapak Prabowo Subianto, Kita berkampanye ini harus yang gembira dan memulai dengan program prioritas. Program prioritas kita adalah bagaimana anak-anak bangsa ke depan memiliki kualitas dengan cara tentu memberikan giji terhadap anak-anak kita agar generasi emas kita ke depan betul-betul bisa memanfaatkan sumber daya alam yang luar biasa ini. Hari ini, wujud nyata itu kami hadir di tempat ini memberikan makan gratis dan susu gratis dan ini nanti terus-menerus kita lakukan agar anak-anak kita menjadi generasi yang berkualitas. Insya Allah, mudah-mudahan di awal kita memulai hari kampanye ini kami semua hadir lengkap di sini pengurus DPD, penasehat, riang gembira. Sesuai dengan warna bajunya, coba perhatikan tadi bagaimanapun panasnya hari begitu kita bersama dengan anak-anak dan kumpul masyarakat yang kita sudah mulai dari rumah ke rumah lagi sejuk, sesuai dengan warna sejuk. Kita hadir di mana-mana ingin membawa kesejukan, ingin membawa kebersamaan, ingin membawa kekompakan intinya bagaimana membuat rakyat tersenyum. Terima kasih telah menonton!